Kembali lagi bertemu saya, bertatap muka dengan saya, kembali lagi kita bahas Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini merupakan sosok yang sakti Mandraguna tanpa aji-aji, sukeh tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo Dimana Ratu Adil ini ternyata dia itu orang yang kaya, tapi bukan kaya harta Melainkan kaya ilmu, kaya kemampuan, kaya pemahaman, kaya skill, dan banyak lagi Lalu Ratu Adil itu sakti Mandraguna tanpa aji-aji Saktinya Ratu Adil itu tanpa ilmu apapun, tanpa aji-aji apapun Dia tahu, dia lebih mumpuni daripada orang-orang sakti Ratu Adil itu ngeluruk tanpa bolo Berani loh berjuang sendirian, bertarung sendirian, dia berani Dia itu sosok pendekar, dia itu sosok pejuang, sosok pemimpin Jadi harus pemberani Ternyata selain itu juga Ratu Adil itu juga kaya pusaka Ternyata Ratu Adil juga memiliki banyak pusaka Bukan hanya 1, 2, 10, 20, 30, 100 pusaka Tapi Ratu Adil dimiliki banyak sekali pusaka Entah dari pusaka-pusaka seperti mustika-mustika, batuan akek, keris, pedang, tombak, panah, trisula, tongkat Entah seperti betara karang, jumlot, prel petu, terus seperti susuk Nah segala jenis pusaka, hampir segala jenis pusaka dia miliki Ternyata Ratu Adil juga miliki pusaka pamukas Kalian tahu ya yang namanya pusaka pamukas Pusaka pamukas itu adalah pusaka andalan Pusaka yang paling aji Pusaka yang paling andal Dimana pusaka pamukas tentunya lebih unggul daripada pusaka-pusaka-pusaka yang lainnya Tentunya yang namanya pusaka pamukas itu adalah pusaka-pusaka kadewatan Pusaka kedewaan Itu juga bisa menjadi pusaka-pusaka pamukas Dimana Ratu Adil memiliki 1. pusaka pamukas Dan 2. pusaka pendamping yang pokok dimiliki Ratu Adil Dimana pusaka pamukasnya itu adalah Paku Bumi Entah di alam gaib, alam supranatural Banyak yang mengenal dengan julukan Paku Bumi Ada yang mengenal dengan julukan Puser Bumi Ada yang mengenal dengan julukan Puser Bawono Ada yang mengenal dengan julukan Paku Alam Ada yang mengenal dengan julukan Sang Yang Paku Bumi Dimana Paku Bumi ini Adalah pusaka andalan Ratu Adil Pusaka pamukas Ratu Adil Dimana tentunya pusaka ini memiliki kekuatan yang dasyat Kekuatan pamukas Ratu Adil ini memiliki pamor kekuatan seperti Dewa Indra Dimana kekuatan pusaka pamukas ini memiliki daya petir Memiliki daya untuk menurunkan hujan Membuat panas, membuat badai, membuat angin ribut Membuat angin topan, membuat asap Intinya pusaka pamukas Ratu Adil ini memiliki kemampuan bagaikan kemampuan Dewa Indra Dan Ratu Adil juga memiliki dua pusaka pokok pendamping yang dia miliki Dimana kedua pusaka itu adalah bokor kencono dan cupu manggolo Dimana dua pusaka ini adalah pusaka penyimpanan atau gudang penyimpanan pusaka yang dimiliki Ratu Adil Karena status Ratu Adil sendiri tentunya membuat dia memiliki ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan pusaka Dimana bokor kencono dan cupu manggolo Menjadi gudang penyimpanan pusaka milik Ratu Adil Dimana di dalam bokor kencono dan cupu manggolo Dapat menampung ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan pusaka Tentu dua pusaka pokok ini tidak dimiliki oleh para normal lainnya Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki bokor kencono dan cupu manggolo Dimana Ratu Adil tentunya menjadi sosok yang akan tersohor dan mumpuni di zaman baru Dan tentunya juga semua pusaka-pusaka yang dimiliki Ratu Adil Dan semua ilmu-ilmu yang dimiliki Ratu Adil Mereka juga akan ikut tersohor Karena dimiliki oleh sosok penguasa tersohor Karena dimiliki oleh sosok raja yang mumpuni Sosok ratu yang mumpuni Maka dari itu paku bumi akan juga ikut tersohor Dan terkenal ternama bersama Ratu Adil Bahkan Kocok, Benggolo, Bokor, Kencono, Cupu, Manggolo, Betara, Karang, Kiai Sowo, Kiai Piton Dan masih banyak yang lainnya Mereka semua juga akan ikut terhormat Ikut tersohor bersama Ratu Adil Karena Ratu Adil menjadi ratu yang tersohor Pemimpin yang tersohor di zaman itu Dan tentunya Ratu Adil akan membawa kerajaannya Mencapai kejayaan Mencapai zaman keemasan Dimana rakyat-rakyatnya akan damai sejahtera Akan makmur Tidak akan merasa resah, kekurangan, ataupun menderita Semua hasil panennya akan melimpah Bersama kepemimpinan Ratu Adil Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Untuk selalu mendukung perjuangan Sang Ratu Adil Yang akan menjadi tokoh legendaris Nusantara Terima kasih